Berita Persija Jelang laga tandang Persija Jakarta ke markas PSS Sleman, pemain Persija Jakarta sudah menggelar latihan di Bojong Sari Kota Depok, Rabu. Setelah menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Persija Jakarta akan bertandang ke kandang PSS Sleman di Stadion Magungo Harjo, Sleman, Jumat malam. Sementara dalam sesi latihan kali ini Hansamuyama sudah bergabung dengan skuad Persija Jakarta. Tampak Hansamuyama sudah bergabung dengan rekan ser timnya berlatih jelang laga kontra PSS Sleman. Sebelumnya Hansamuyama sebelumnya absen di dua laga terakhir lantaran mengalami cedera. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera saat bermain malawan Bayangkara FC di Stadion Patriot Chandra Baga. Hansamuyama tidak bisa melanjutkan pertandingan yang berakhir 4-1 untuk kemenangan Persija itu karena ada masalah di kaki kirinya. Pemain asing Persija asal Filipina Oliver Bias juga tampak sudah ikut berlatih bersama skuad macan Kemayoran. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll kemungkinan bakal menurunkan Oliver Bias di laga kontra PSS Sleman Jumat malam ini. Thomas Doll juga dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya di laga kontra PSS Sleman lantaran ingin memperpanjang rekor kemenangan mereka. Menghadapi PSS Sleman, di atas kertas Persija Jakarta cukup diunggulkan karena memiliki rekor kemenangan yang cukup telak. Terakhir Persija Jakarta mampu meraih kemenangan hingga 5-0 atas PSS Sleman pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu. Sementara Persija juga mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0 di kandang PSS Sleman pada tanggal 8 Januari tahun 2023 lalu. Persija Jakarta merangkak naik ke posisi kelima klasemen sementara Liga 1 2023 setelah mengalahkan Persebaya di laga pekan kelima dengan skor 1-0. Sementara calon lawan Persija selanjutnya PSS Sleman di laga terakhirnya ditahan imbang Rans Nusantara FC 0-0 di laga tandang mereka yang digelar pada minggu dan kini bertengger di posisi 12 papan klasemen. Meski memiliki rekor baik saat melawan PSS Sleman, skuad Persija Jakarta masih punya catatan buruk kala bermain di kandang lawan musim ini. Di Liga 1 musim 2023 Persija Jakarta belum pernah meraih kemenangan di kandang lawan. Bahkan The Jakmania mengkritik skuad macan Kemayoran untuk jangan hanya jago kandang setelah dikalahkan 0-1 oleh Persija Tangerang pada tanggal 22 Juli tahun 2023.